Setelah pisah tinggal dua hari, saya baru bingung cari majikan. Terus sama teman saya bilang, teman saya bilang bahwa ibunya cari pembantu, tapi di rumahnya ada si UJ-nya bilang gitu, dia baik kok, dan bilang, memang gak ada yang finish di situ, tapi ya dikuat-kuatin lah, paling cerewetnya kayak apa, gitu. Terima kasih telah menonton! Saya, karena pisah tinggal dua hari, langsung ketemu dengan calon majikan ini, yang tadi diperkenalkan sama teman saya, terus saya langsung cimeng. Setelah itu saya di luar satu bulan nunggu visa, setelah tanggal tujuh visa turun, dan saya masuk ke sini tanggal tujuh bulan kemarin. Saya masuk ke sini, sejak tadi malam, majikan saya memanggil saya, kamu muisi ya, sekarang lah, eh dulu, Popo karena sudah masuk loyanyun dua kali, dan dia pulang, dia tidak mau, tidak kerasan. Sekarang ada lagi kesempatan masuk loyanyun, bayarnya cuma dua ribu, dan sekarang Popo nggak bisa jalan. Nanti paling dia nggak bisa pulang, bilang gitu. Terus, karena saya pun tidak bisa men-support kamu, finansial saya, problem, karena saya nggak tahu sampai kapan kerja, dan nanti kalau di loyanyun bisa sih dijaga sama cece, tapi saya nggak mampu untuk bayar kamu, dan bayar loyanyun, dia bilang gitu. Saya bilang rekod kamu baik, dan di imigrasi saya tulis bahwa karena saya finansial problem, dan kamu bisa, saya sudah tanya agen kamu bisa, bisa di Hongkong, dia bilang gitu. Nah, yang saya pertanyakan itu, apakah saya, satu, bisa pindah agen, yang kedua, apakah interminate itu nanti kalau saya dapat majikan baru itu ada potongan, dan apakah memang benar kalau di interminate itu bisa nunggu di Hongkong, karena banyak sekali video selewaran yang saya dengar itu bahwa interminate sekarang, apapun alasannya harus pulang ke Indonesia. itu, makasih. Oke, tiga pertanyaan ya. Iya. Yang pertama tadi, apakah bisa pindah majikan kalau di interminate ya? Jawaban saya, apakah bisa pindah agen, maaf. Oh, kan nomor satu pindah agen, ya bisa banget, agen itu terserah bebas. Agen itu hanya sebagai pembantu, yang benar itu agen itu pembantu proses. Karena memang, dari KJRI kita itu tidak, ya ada sih namanya mandiri, tapi, nggak tahu teman-teman pada, pada ngeluh mandiri, ada yang bisa, ada yang nggak, ada yang mumet, ada yang apa, sebenarnya itu, makanya terus pakai agen. Pindah agen bisa. Pindah agen jawabannya sangat-sangat bisa. Terus yang kedua, Semen kan katanya interminate, apakah bisa tunggu visa di Hongkong? Jawaban saya juga visa, karena majikan Semen financial problem. Jadi tiga alasan, tiga alasan, yang membuat teman-teman itu, boleh pindah majikan, dan disetujui oleh imigrasi Hongkong, yang pertama adalah, majikan kita yang meninggal. mau bobo, mau siapa yang meninggal, yang tanda tangan meninggal, ini boleh. Terus yang kedua, relocation. Relocation itu pindah negara. Yang ketiga adalah, financial problem. Nah, tiga hal ini, memungkinkan Semen bisa, tunggu visa di Hongkong. Satu, jawaban tadi yang terakhir adalah, apakah Semen ada potongan? Potongan itu berlaku, kalau Semen di Indonesia. kalau Semen posisinya di Hongkong, tidaklah. Sekarang posisi Semen di mana, kok bertanya begitu? iya, maaf ini, iya, saya ancawa, jengkantung, saya, puisi, iya, lanjutkan, terima kasih. Posisi Semen di mana sekarang? Saya ada di, Tai Shihang di Hongkong. Lah iya, berarti kalau di Hongkong, tidak ada problem, tidak ada masalah. Semen mau cari majikan lagi, bisa. Tinggal kapan, mau datang ke kantor saja. Gitu saja. Ya, secepatnya ini, besok Sabtu, kan saya, liburnya Sabtu, dan memang kalau, selain libur, nggak bisa sama sekali berkutik. Oke. Jadi Semen, mau ikut saya, atau mau ikut Miss Juni? Karena kita agentnya beda-beda. Oh, nggak sama ya? Nggak sama. Jadi, semenjak saya memutuskan kemarin, ngomong sama bosnya, saya mau cari agent sendiri, kan, otomatis, bosnya kita, pasti beda, tapi, dalam melayani, kita nggak ada pembeda. Kita sama saja. Mana, namanya juga, majikan, mana-mana juga boleh. Kalau memang Semen mau ke kantor, tak, bawa ke kantorku, boleh. Ke kantornya Miss Juni, monggo. Suka Semen yang mau, yang mana. Nggak ada jadi problem. Iya, karena di YouTube itu kan ditulis, nomor ini dan ini. Dua saya caput. Makanya kan, sekali lagi, kita juga ingin menunjukkan, bahwa pertemanan itu, tidak berpengaruh, terhadap pelayanan. Beda, sepeda bosnya saja. Kalau ini kan, bosnya teman saya. Kalau saya, agensi ini, jadi teman. Tapi kalau Miss Juni kan, bosnya, ya, bos beneran. Jadi, Bandung kan besar. Nah, saya, biasa. Tapi, masalah agent itu kan, tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kan, hubungan Semen sama majikan. Yang penting kan itu. Agent itu kan, ya, kalau ada apa-apa kan, membantu. Tapi kalau, bongkong kan, Semen tahu sendiri. Selama nggak dibukul, selama nggak di apa. Terus cuma nanya, informasi, ya, kita jawab. Kita pada semestinya saja. Nggak menjadi pro persoalan. Monggo, wis, dibebaskan. Semen mau ke mana saja, boleh ke Miss Juni ke Jungwan. Kalau ke saya, Sam Suipo. Saya bisa. Saya banyak malah. Saya bisa Sam Suipo. Saya bisa sentral. Tergantung Semen maunya yang mana. Kalau mau cidek, kalau posisi Semen di Tai Suhu Hang, Tai Suhu Hang ini kan deket Jungwan, Tuh. Iya. Terserah Semen, aku no problem. Dan kita bebas-bebas saja. Monggo, dengan yang mana yang suka. Gitu saja. Boleh. Semen tidak ada masalah, Mbak. Kalau persoalannya yang seperti Semen sampaikan tadi. Semen tidak ada persoalan. Masih, masih oke. Masih jalan terus. Tinggal cocok-cocokkan. Majikan mana yang mau sama-sampaikan. Kan itu saja sih. Iya, iya, iya. Saya tidak mau kayak kemarin itu terpaku-terpaku. Akhirnya visa tinggal dua hari langsung. Iya. Seadanya. Kadang-kadang ya kayak gitu, Mbak. Ikatan emosional yang terlalu kuat. Dengan yang di aso sama yang aso. Jadinya kita rada-rada linglung gitu loh. Kok gak percaya. Karena mungkin saking baiknya sama-sampaian. Sehingga kadang ikut merasa kehilangan. Kan seperti itu kan. Orang Indonesia kan sukanya gitu. Kebawa perasaan. Iya. Yang gak apa-apa. Terus disini. Saya juga kerja juga setengah hati. Sehingga. Setengah hati. Tadi kan udah dibilangin. Saya ngejeng kamu. Ibaratnya nanti kamu tak kasih rekod baik. Aku financial problem. Kan udah dikasih tahu gitu. Sama dia. Artinya itu dia baik, Mbak. Menurut saya. Majikan yang seperti itu tuh fair. Baik. Mengakui. Apa ya. Saya cuma berpikir. Ketika samen ketemu majikan yang baik. Berarti samen ini orangnya baik beneran. Mana mungkin. Atau mungkin samen orang-orang yang menderita di masa lalu. Sehingga sekarang tinggal ketemu baik-baiknya saja. Bener gak? Enggak tahu itu. Kenapa? Enggak. Enggak. Enggak tahu lah saya itu. Loh. Kok gak tahu loh. Samen zaman dulu merasa remuk gak? Merasa hancur gak? Merasa koyok piyeng. Merasa hidup itu kok kayak gini ya. Bisa jadi kan. Karena sekali lagi kan Gusti Allah ini kan adil. Enggak masuk enek uang digai soro terus kan. Enggak mungkin. Pasti ada titik-titik dimana nanti kamu tak hadai sesuatu yang lebih. Kamu tak kasih barang yang bagus. Makanya dikasihnya barang yang bagus dan tidak. Itu tergantung nilai ikhlas kita. Kalau kita sudah oke lah Gusti Allah. Kayaknya aku apa yang model. Kesusahan model lain tak tampa nih. Keresan yang ngalah. Ikhlas aku. Itu pasti berubahnya kan cepat. Yang berubahnya enggak cepat itu ya kayak salah satu. Samen aja termasuk cepat. Bahaya yang tidak ada. Diketemukan majikan kurang dua hari itu. Detik-detik samen bahaya kan. Overstay bisa sudah selesai. Samen dibantu. Lalu udah masuk kayak gini. Masih samen ketemu dibantu lagi. Nanti aku tulis financial problem. Berarti kan wis api tuh. Api ya sih. Enggak ada masalah. Samen itu no problem. Mau agent mana saja. Orang kayak samen indang ditegep. Gitu loh. Jangan email aku. Kapan nang kantor. Mesti jawabannya kayak gitu. Kalau saya. Ya sudah. Saya feel free aja. Saya bebas aja. Enggak ada. Karena samen udah telpon saya itu. Saya udah ngerasa bahwa. Ibaratnya Gustialah ngewei. Nah ngewei ini tinggal. Full atau setengah to. Gitu loh. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. No problem. No problem. Wis monggo samen mau kemana aja. Bisa. Enggak jadi soal. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Boleh. Nanti telepon-telepon lagi. Kalau ada sesuatu. Kalau mau ke Jumwan monggo. Kalau mau ke saya tinggal telepon aja. Saya siap. Oke. Mengantar sampean. Ke majikan yang baru. Terima kasih banyak. Pokoknya atas sharingnya. Juga atas jawabannya. Maaf mengganggu. Maaf mengganggu ya. Enggak ganggu. Maaf mengganggu ya Pak. Oke. Maaf mengganggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke teman-teman. Jadi. Luar biasa ya. Jadi tidak. Tidak semuanya. Apa yang kita bicarakan disini itu. Tentang masalah. Atau problem. Jadi di luar sana masih banyak. Teman-teman yang merasa. Bingung. Yang merasa. Butuh kejelasan. Yang merasa. Saya harus bagaimana. Saya harus seperti apa. Nah. Inilah. Jadi. Kita tidak perlu. Sekali lagi. Ketika orang tidak tahu. Ketika orang tidak mengerti. Ketika orang bingung. Itu sebenarnya butuh. Bisa jadi hanya butuh didengar. Bisa jadi butuh dikasih solusi. Jadi siapapun kalian. Yang ada di luar sana. Tidak perlu khawatir. Dan tidak perlu segan. Nomor kita juga ada. Boleh ngobrol. Boleh nanya. Sharing apapun ya. Sekali lagi. Sharingnya apapun. Kalau saya tidak membatasi. Hanya sekedar proses. Tapi kegalauan. Dan kegamangan hati. Untuk bagaimana menjalani hidup ini. Saya bersedia. Untuk bisa mendengarkan. Kalau memang. Cuma disuruh mendengarkan saja. Kalau ditanya. Untuk bagaimana solusi. Pasti. Kemampuan saya. Batas saya. Yang saya bisa. Saya akan coba sampaikan. Dan berikan kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi. Sehat selalu. Buat kalian para pejuang keluarga. Tetap sehat. Jaga pikiran. Selalu optimis. Dan tetap positif. Sehat selalu. Terima kasih. Dan. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.